PANDEMI COVID-19 Pandemi COVID-19 membuat aktivitas bisnis seperti usaha penjualan tanaman hias meningkat. Hal ini dialami Riri, seorang pengusaha tanaman kaktus di daerah Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Lewat usaha yang ia namakan Kampung Kaktus, Riri menjual kaktus dari berbagai varietas dan ukuran. Riri sudah membudidayakan kaktus sejak tahun 2015, namun baru berbisnis sejak satu tahun terakhir. Untuk memenuhi permintaan konsumen, selain budidaya mandiri, ia juga dibantu pasukan kaktus dari petani pembudidaya di daerah Lembang, Bandung. Sejak pandemi, omset penjualannya meningkat hingga 60 persen akibat melonjaknya permintaan masyarakat dengan tanaman hias. Ia bahkan sering kehabisan pasokan dari petani. Sedikitnya ada 50 jenis kaktus yang dijual Riri, mulai dari harga Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Salah satu yang paling diminati adalah jenis kimno impor yang beraneka warna. Kaktus jenis ini dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Lagi lihat-lihat tanaman, sekalian mau beli. Kebetulan pas lihat-lihat di online, ada jual-jual kaktus yang emang banyak yang gak ada di sini ya. Makanya langsung di sini aja. Suka, awalnya sih suka tanaman-tanaman kayak bunga-bunga, daun-daun kayak lagi, kayak agronema kayak gitu. Cuman karena keseringan WFH, kerjaan juga banyak WFH, jadi lebih fokus karena lihat online, ini kok bagus gitu ya kaktus. Jadi juga, jadi hobi baru lah buat ngebeli kaktus, buat tanaman-tanaman kaktus gitu mah. Terus anak-anak juga kebetulan suka sama bunga, sama tanaman, apalagi kaktus kayak gini ya kak ya. Mereka suka gitu, ya udah, kesini langsung. Bentuk tanaman kaktus yang unik dan perawatan yang terbilang mudah, membuat kaktus diminati warga untuk menjadi tanaman hias. Kondisi pandemi yang membuat orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, memelihara kaktus bisa menjadi cara untuk memperindah rumah Anda. Kalau yang khusus yang di sini, di atas 200. Di atas 200 ya? Iya. Nah ini di saat pandemi ini gimana kak, penjualannya kak? Alhamdulillah, orang lebih banyak hobi ketanaman ke kaktus, khususnya yang haortia. Di setiap bulan, ada kolektor-kolektor yang datang ke sini langsung, ada juga yang di packing, dikirim melalui ekspedisi. Sudah berapa lama peningkatan ini kak? Peningkatan ini sejak pandemi, om. Sejak pandemi ya. Ada berapa persen peningkatan penjualan kak, di masa pandemi ini? Peningkatan dari sebelum itu, pandemi. Saat pandemi. Saat pandemi, sekitar 60 persen lah om. 60 persen ya. Om setnya berapa rupiah per hari atau per bulan? Om set. Biasanya yang datang ke sini, konsumennya dari mana aja kak? Macam-macam, om. Ada juga yang dari luar sumbar, kayak Jambi. Ada dari Palembang. Yang mampir-mampir, yang dari Google Map kita. Untuk perawatan sih susah gak sih? Perawatan, saya penuhnya ke akar. Kalau akarnya segera, otomatis faktus dan sepuluhnya pasti berpunggu baik. Sehat juga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sinandar, Ainews melaporkan.